Blue Spirit, Spirit Malang Raya Blue Spirit, sesi 38 Clear sudah, proses pemilu 2024 akan berlangsung lagi persis seperti proses 5 tahun lalu yang kita kenal dengan sebutan proporsional terbuka pada coblosan Februari 2024 nanti itu adalah kali kelima pelaksanaan pemilu berdasar pada Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen amandemen keempat atau amandemen terakhir yang ditetapkan pada tahun 2002 amandemen itu dimaksudkan untuk lebih mengekspresikan demokrasi rakyat memilih langsung personal yang disodorkan oleh partai untuk calon wakil rakyat dan partai koalisi untuk kepala negara atau kepala daerah sebelum itu sistemnya tertutup yaitu caleg sampai presiden ditentukan dalam sistem keterwakilan oleh para wakil rakyat di DPR dan MPR yang ini mengekspresikan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan ada musawarahnya di dalamnya ada ekspresi kotong royongnya nah pada empat kali pemilu yang sudah kita jalani sudahkah kita evaluasi tuntas efektivitas dan eksesnya sampai dimana hasil keinginan mulia itu diselewengkankah? kita lihat ada kenyataan dalam satu partai di satu wilayah antar caleg saja berkompetisi bahkan sikut-sikutan ada ekses yang menjadi lazim dalam semua proses itu beli suara menjadi lazim dan seperti harus para calon, oknum calon harus bagi-bagi sembako, uang, dan serangan fajar mereka berlomba hanya membangun citra lembaga-lembaga survei dibayar untuk mendongkrak popularitasnya yang jahat bahkan memfitnah lawan black campaign, dan seterusnya ini semua mahal tentu kita semua pernah mendengar berapa biaya untuk menjadi anggota dewan dan kepala negara atau kepala daerah ditingkat kabupaten kota berapa provinsi berapa dan pusat berapa miliaran ada yang triliunan kita lalu mendapat kabar bagaimana sikap para oknum kontesan itu terhadap biaya banyak yang cari cukong dan menjual komitmen cukong-cukong mengerti keadaan ini mereka beli tentu untuk keuntungan pribadi maka oknum politisinya harus mau menuruti kehendaknya cukong-cukong besar adalah para oligarki ialah 1% orang yang menguasai separuh kekayaan negeri ini mereka ingin langgeng mempertahankan hegemoni kekuasaan ekonominya mereka mengatur menentukan membeli memilih harus yang ini jangan yang itu harus begini jangan begitu dan jadilah keadaan ini oknum politisi itu korupsi merampok uang rakyat ratusan triliun ada goyonan tentang cukong-cukong begini dua cukong kaya raya bertemu yang satu tanya bagaimana kisahmu bisa kaya raya seperti ini dijawab saya memelihara beberapa pasang ekor babi saya ternak jadi ribuan saya kaya raya dari situ kalau kamu bagaimana tanyanya kepada temannya yang juga cukong itu kalau saya cukup pelihara beberapa orang itu jawabnya sambil menunjuk baliho-baliho yang memacang foto-foto calon saya Imawan Mas Zuri Arek Malang founder Arema Media Group JTV dan beberapa media di Indonesia Blue Spirit Spirit memperkokoh Arek Malang Malang Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!